Real Count Komisi Pemilihan Umum atau KPU per hari Sabtu 2 Maret merilis suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI perlahan beranjak naik ke angka 3,13 persen. Sementara suara Partai Persatuan Pembangunan atau P3 masih bertahan di 3,97 persen. Situs resmi penghitungan suara legislatif Komisi Pemilihan Umum atau KPU pemirsa per Sabtu 2 Maret 2024 menunjukkan angka pemilih Partai Solidaritas Indonesia atau PSI perlahan beranjak naik. Hingga siang hari partai yang diketuai oleh Kaisang Pangarap itu telah meraih suara nasional sebesar 3,13 persen. Naik dari hari sebelumnya yaitu 3,01 persen. PSI berpeluang untuk maju ke Senayan sebab ambang batas perolehan suara untuk mendapatkan kursi di DPR RI adalah 4 persen. Sementara itu pemirsa perolehan suara legislatif Partai Persatuan Pembangunan atau P3 masih tetap berada di angka 3,97 persen. Suara P3 belum beranjak dari 3,97 persen. P3 membutuhkan minimal 0,03 persen suara lagi untuk bisa melaju ke Senayan. Jadi saja disini Anda menghargimu dan已 dispelah diamanipan Anda P3 dari 100 menuju ke Senayan Mother. owing justice saya gak semakin sekali. Terima kasih telah menarik Flori. Tetapi yang benarik. Terima kasih.